K3, bekerja di ketinggian menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena banyak kasus kecelakaan bahkan fatality yang terjadi untuk aktivitas bekerja di ketinggian. Sehingga dalam setahun dua tahun terakhir ini, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat PNK3, pengawas norma K3, itu benar-benar mensosialisasikan akan pentingnya para pekerja itu memahami bahaya dan risiko saat bekerja di ketinggian. Karena kasus-kasus yang terjadi, itu banyak para pekerja, terutama di proyek konstruksi, saat terjatuh itu langsung fatality, tidak ada ampun. Dan menurut standar dari Ketenagaker sendiri, itu ketinggian di atas 1,8 meter, itu sudah termasuk bekerja di ketinggian. Jadi kalau kita pakai scaffolding, tingginya 1,85 meter. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori bekerja di ketinggian. Jadi kalau sudah termasuk kategori bekerja di ketinggian, itu harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipatuhi. Karena kalau terjadi insidennya, itu bukan hanya pekerjanya saja yang terkena sanksi, tapi juga perusahaan tempatnya bekerja. Nah, di sini diperlukan kesadaran dari tiap perusahaan dan juga dari para pekerjanya untuk mematuhi regulasi yang ada, mematuhi prosedur kerja, bekerja di ketinggian yang ada di tiap-tiap perusahaan, dan juga memakai peralatan-peralatan yang diwajibkan. Nah, itu sebenarnya inti daripada ketiga bekerja di ketinggian. Karena yang namanya bekerja di ketinggian, pekerjaan intinya mungkin berbeda-beda. Ada yang pekerjaan cleaning, ya, membersihkan gedung, ada yang pekerjaan pengecetan, ada yang pekerjaan konstruksi, dan macam-macam. Tapi intinya, saat mereka bekerja di ketinggian, maka sudah muncul bahaya dan resiko, yaitu terjatuh. Jadi untuk menghindari bahaya dan resiko itu menjadi kecelakaan, maka diterapkanlah metode-metode, termasuk salah satunya adalah sertifikasi. Jadi setiap pekerja yang bekerja di ketinggian diwajibkan memiliki sertifikasi. Jadi sertifikasi ada yang dari Kemenaker, ada yang dari BNSP. Keduanya sama-sama diakui oleh pemerintah. Nah, disini yang akan kita bahas adalah A3 bekerja di ketinggian menurut standar dari BNSP. Apa itu BNSP? BNSP singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Satu badan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakomodir pekerja-pekerja yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memastikan bahwa mereka memiliki standar kompetensi yang sudah diperseratkan oleh undang-undang. Jadi BNSP ini adalah fasilitator. Dia memiliki mitra kerja yaitu namanya LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP inilah yang kemudian memiliki asesor yang akan melakukan pengujian terhadap kompetensi dari para pekerja. Nah, jadi Bapak-Bapak nanti akan diuji oleh asesor atau penguji dari LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Nanti BNSP akan mengeluarkan nomor pengesahan lalu LSP akan membuat sertifikat berdasarkan nomor itu jadi sah. Nah, kalau Bapak lulus ya. Kalau lulus atau dinyatakan kompeten. Kalau BK atau belum kompeten, maka tidak berhak atas sertifikat kompetensi. Jadi harus mengulang lagi untuk diuji lagi. Ya, itu kira-kira sekilas mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Seringkali orang bingung ya. BNSP ini apa bedanya dengan kemenaker? Kalau kemenaker itu fokusnya di K3. Kalau BNSP semua bidang ya, semua industri. Jadi lingkungan hidup ya, kemudian industri pertambangan, industri migas, lalu industri perkebunan, dan sebagainya, semuanya tidak hanya K3. Jadi skopnya BNSP itu lebih luas. Sedangkan kalau kemenaker itu fokusnya hanya K3. Karena mereka pengawas norma K3. Tapi mungkin ke depannya, supaya tidak terjadi dualisme ya, bakal dibikin satu pintu. Nah, kemungkinan terbesar itu akan disatukan lewat BNSP ya. Jadi di kemenaker hanya terbatas kepada pengawasan dan pembinaan. Untuk serifikasinya mungkin nanti lewat BNSP. Dan pembicaraan karahan tersebut sudah dimulai dari sekarang. Nah, jadi memiliki serifikat BNSP, ya mungkin akan tetap bertahan ya. Bahkan BNSP ini telah bekerja sama dalam regional Asia Tenggara, sehingga serifikat yang dikeluarkan BNSP juga diakui oleh negara Asia Tenggara. Kedepannya mungkin selevel Asia dan mungkin seluruh dunia. Karena kita menuju kepada satu standar seluruh dunia. Oke, itu sekilas BNSP. Kemudian, konsep yang akan kita bahas ini kita akan padatkan ya. karena kita tidak akan bicara secara detail. Dan nanti kita akan bahas SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia itu standar dari BNSP untuk kompetensi yang harus dimiliki sehingga bahwa Bapak dinyatakan kompeten dalam kalian untuk bekerja di ketinggian. Sebagai teknisi ketika bekerja di ketinggian. Nah, kita akan bahas itu. Saya juga akan memberikan video-video ya. Karena kita di sini online sehingga tidak ada praktek. Sehingga untuk memperjelas prakteknya mungkin akan digambarkan lewat video. Dan video-video itu saya kutip sumbarnya dari YouTube. Oke, di sini kita akan lebih banyak diskusi dan kemudian kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Baik. Kalau bahasa Inggrisnya working at hate. Jadi kalau bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian. Jadi artinya tadi saya sudah bilang standar di Indonesia adalah 1,8 itu ke atas sudah termasuk ketinggian. Sehingga harus mengikuti regulasi aturan yang ada yaitu memakai alat kelindung jatuh dan kemudian menerapkan prosedur bekerja di ketinggian. Artinya adalah kita sama-sama berusaha mengurangi kecelakaan terkait pekerjaan bekerja di ketinggian. Karena yang namanya bekerja di ketinggian itu berbeda dengan bekerja di atas tanah ya. Atau di tempat yang datar. Di tempat yang datar pun kita memiliki resiko-resiko ya. Resiko-resiko umpamanya terpukul, tertabrak, dan sebagainya. Nah itu semua juga ada di ketinggian. Tapi ditambah lagi dengan resiko jatuh. Nah saat orang sedang bekerja mengerjakan pekerjaan intinya maka dia akan fokus. Nah saat dia fokus mungkin dia akan lengah bahwa dia sedang berada di ketinggian. Mungkin dia bisa terjatuh terpleset dan sebagainya. Nah untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan peralatan penahan jatuh. Lalu prosedur bekerja sesuai dengan pekerjaan bekerja di ketinggian. Jadi itulah tindakan preventif. Jadi K3 itu sebenarnya 90% adalah tindakan preventif atau pencegahan sehingga bahaya dan resiko itu tidak menjadi kecelakaan kerja. Namun seringkali penyebab penyebab kecelakaan kerja itu adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang sharp cut atau melanggar prosedur. Inilah yang dinamakan unsafe perlaku tidak aman. Dan menurut peletian dari H.W. Henry salah seorang yang meneliti mengenai kecelakaan kerja tahun 1925 sampai 1930 bahwa unsafe condition itu menyumbang kepada 90% penyebab kecelakaan kerja. Nah penelitian ini dilanjutkan oleh perusahaan Dupont ya. Perusahaan yang terkenal dalam penelitiannya tentang kecelakaan kerja Dupont lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa 96% penyebab kecelakaan kerja adalah unsafe condition. Artinya orangnya unsafe itu perilaku tidak aman. Seperti tidak mengikuti prosedur tidak memakai alat melindung diri melakukan shortcut prosedur lalu unsafe condition kondisi tempat kerja yang tidak dibuat aman. Ya berarti berhubungan dengan orang juga. Membiarkan tempat kerja yang berantakan bisa menyebabkan kepleset tersandung dan sebagainya itu akan terjadi kecelakaan kerja. Membiarkan kabel-kabel listrik yang sudah tidak tersalut sehingga dapat terkena bahaya sentuhan langsung dan lain-lain keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Itu unsafe condition dan itu juga disebabkan oleh pekerjanya yang tidak mau membereskan area kerjanya menjadi tempat kerja yang aman. Jadi 96% itu adalah manusianya. 4% apa? 4% itu faktor yang tidak bisa kita cegah mungkin. Nasib sial atau apa walaupun kita sudah berusaha tapi ada nasib. Itu hanya 4%. 96% karena manusianya. Jadi kalau manusianya itu benar-benar aware, benar-benar waspada, kemudian peduli terhadap keselamatan dirinya dan terhadap orang-orang yang sekitarnya dan kemudian mematuhi prosedur. memakai standar pencegahan kecelakaan, maka kecelakaan kerja itu bisa dikurangi sampai 96% atau bahkan tidak ada. Karena biasanya faktor 4% itu ada hubungannya juga yang 96% ini. Jadi manusianya yang harus dibina supaya tidak binasa. nah itu salah satu hal yang ditekankan dalam pekerja bekerja di ketinggian. Karena pekerja di ketinggian ini pekerja itu selain mengerjakan pekerjaan intinya, dia juga terpapar dengan resiko bahaya di ketinggian. Jadi ada beberapa resiko yang sekaligus harus ditanggung. Untuk itu selain pekerja sudah kompeten dalam pekerjaan yang dilakukan apakah mengelas, apakah melakukan pengecatan, pembersihan di gedung, di tempat yang tinggi. Selain itu juga dia waspada, dia sedang berada dalam ketinggian. Maka konsep-konsep pencegahan kecelakaan, penahan jatuh, prosedur bekerja di ketinggian itu harus benar-benar diketahui. setelah tahu benar-benar dipahami. Bedakan antara tahu dengan paham. Paham itu berarti sudah mengerti why 5W 1H why what when where sampai how-nya. Itu paham. Kalau tahu mungkin hanya what-nya saja. Jadi sudah benar-benar tahu dan paham. kenapa dia harus waspada saat bekerja di ketinggian. Kenapa dia harus memakai alat pelindung diri. Maka dia harus melakukan alat pencegah jatuh. Mengapa dia harus menikuti prosedur bekerja di ketinggian. Dia sudah paham. Nah, itu kesadaran. Dan itu harus dibuat menjadi suatu budaya. jadi budaya itu sesuatu yang lebih tinggi lagi daripada paham. Jadi tahu, paham, dan kemudian melakukan. Do. Setelah melakukan, membiasakan. Jadi tahu, paham, melakukan, membiasakan, dan kalau sudah dibiasakan, itulah yang akan muncul budaya. istrinya padaya. Jadi tahu, paham, melakukan, membiasakan, dan itu akan terbentuk budaya. Budaya bekerja dengan aman. Nah, ini harus dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau bapak-bapak ini melakukan dalam pekerjaan, bekerja dengan aman, memotivisasi, prosedur, memakai APD yang benar, dan itu terus-menerus dilakukan, pekerjaan apapun yang dilakukan, itu tetap dalam pikiran lalu langsung muncul bagaimana cara kerjanya dengan aman. Itu sudah jadi budaya. Awareness-nya itu sudah muncul. Begitu mengetahui suatu, masuk ke suatu lokasi, yang pertama yang dipertanyakan adalah bahaya dan risiko apa yang ada tempat ini. Lalu bagaimana pengendaliannya. itu budaya K3. Jadi nggak hanya langsung nyelondong langsung kerja tanpa mengidentifikasi, memahami dulu bahaya dan risikonya. Itu biasanya orang-orang yang belum berbudaya K3. Jadi budaya itu harus dibentuk ya. Sekarang tahu, paham, lakukan ya. upaya-upaya keselamatan kerja biasakan dan itu budaya itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian apa manfaat dan tujuan daripada bekerja di ketinggian? Bekerja di ketinggian ini sebenarnya adalah suatu pekerjaan walaupun pekerjaan intinya bukan bekerja di ketinggian. Pekerjaan intinya lain lagi. Tapi karena dia berada di ketinggian maka bahayanya itulah disebut working at hate. Jadi apa manfaat dan tujuannya ini dengan mengetahui bahaya dan risiko dari bekerja di ketinggian maka seorang pekerja itu yang bekerja di ketinggian akan aware. Aware itu waspada. Kalau sudah aware waspada dia akan berpikir bagaimana bekerja dengan aman dan selamat. Dan dia akan mencari cara alat pelindung diri dan sebagainya. Tanpa itu dia tidak akan mau bekerja. Jadi disinilah bahwa-bapak dibentuk awareness-nya supaya benar-benar waspada supaya tidak terpapar dengan bahaya dan risiko dalam bekerja di ketinggian. Kemudian apa saja yang dipelajari ya yang dipelajari adalah metode-metode pencegahan bahaya dan risiko bekerja di ketinggian. Dan kemudian cara-cara untuk mencegah bahaya dan risiko tersebut. Untuk apa dipelajari ya supaya bisa membentuk awareness. dari awareness itu bisa membentuk suatu budaya bekerja dengan aman. Kemudian apa arti K3 dalam working at hate? K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan itu artinya luas. Keselamatan atau safety itu artinya luas. safety itu bisa masuk kepada orangnya supaya tidak terkena cedera terpapar fatality atau cacat tetap dan kematian itu masuk ke keselamatan. Keselamatan itu bisa masuk supaya mesin-mesin produksi itu bekerja dengan baik supaya tidak rusak tidak merugikan perusahaan. juga kalau dia rusak meledak itu akan berpengaruh mencederai para pekerja yang ada sekitarnya. Keselamatan juga bisa berhubungan dengan lingkungan kerja atau lingkungan hidup. Jaga lingkungan hidup sehingga lingkungan terjaga bebas dari polusi masuk kepada keselamatan. Keselamatan juga bisa berhubungan dengan bangunan. Bangunan tempat kerja itu harus memiliki standar-standar keselamatan. sehingga para pekerja bisa bekerja dengan aman selamat dan nyaman. Jadi keselamatan itu konteksnya luas sekali. Makanya orang sering bilang K3 itu safety saja daripada capek-capek. Safety and health kalau bahasa Inggrisnya. Nah lalu K3 itu ada unsur yang kedua yaitu kesehatan. Kesehatan itu apa? Kesehatan itu hanya untuk makhluk hidup. Jadi diharapkan sehat. Sehat artinya fungsi dari organ-organ tubuh dari makhluk hidup itu bekerja dengan normal. Tidak terganggu. Itu namanya sehat. Jadi sehat tidak ada dalam kamus untuk benda mati. Karena benda mati tidak memiliki organ-organ untuk kehidupan. Kehidupan itu artinya bisa bergerak, bisa berkembang biak, bisa iritabilita atau ada rancangan terikatel sebagainya, emosi dan sebagainya. Itu namanya hidup. kalau benda mati tidak memiliki itu semua berarti itu benda mati. Dan itu tidak perlu sehat. Jadi K3 ada dua hal. Keselamatan dan kesehatan. Kalau keselamatan bisa masuk ke semuanya. Manusia, lingkungan hidup, peralatan, bahan kerja, bangunan. Tapi kalau kesehatan itu hanya untuk makhluk hidup. Karena konteksnya dalam dunia kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, maka makhluk hidup di sini adalah pekerjanya atau manusia. Nah, K3 itu keselamatan dan kesehatannya dihubungkan dengan kata hubung dan. Kalau dalam matematika logika, dan itu artinya kalau satu dan satu itu berarti logikanya benar. Nah, di sini keselamatan itu ada lingkungan hidup, ada peralatan, bahan kerja, ada bangunan, ada manusia. Sedangkan dalam kesehatan kerja hanya ada manusianya saja. Berarti yang satu dengan satu di sini adalah manusia. Tidak ada peralatan, tidak ada bangunan, tidak ada lingkungan hidup. Jadi, K3, karena dihubungkan dengan kata logika dan, hanya untuk manusia. Ya, ingat ya. K3 hanya untuk manusia fokusnya. Kecuali kalau kita bilang keselamatan kerja, nah itu masuk ke semuanya, lingkungan hidup, lingkungan kerja, peralatan, bahan kerja, bangunan, itu masuk keselamatan kerja. Tapi, kalau sudah digabung dari jadi keselamatan dan kesehatan kerja, fokusnya hanya manusia atau pekerjanya. Berarti arti K3 dalam working at head adalah bagaimana upaya-upaya dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja bagi setiap pekerja yang bekerja di ketinggian. tidak peduli alatnya, tidak peduli bahan kerjanya, tapi kalau alatnya jatuh dari atas kena manusia juga di bawah ya itu juga harus dicegah tapi intinya fokusnya adalah para pekerjaan. Oke, yang kelima, bahaya pengendalian pekerjaan inti dalam muah. Jadi, intinya di sini adalah mungkin pekerjaannya melakukan pembersihan gedung atau pekerjaannya pengecetan atau pekerjaannya pengelasan dan sebagainya. Itu semua pekerjaan itu memiliki bahaya dan risiko sendiri. ada SOP-nya sendiri. Tapi di sini juga ada bahaya lainnya itu bekerja di ketinggian. Nah, nanti antara dua pekerjaan ini digabungkan sehingga pengendalian pekerjaan inti dan pekerjaan bekerja di ketinggian itu sama-sama pengendalian bahaya dan risikonya bisa disatukan. Pengendalian mutunya bisa sama-sama disatukan. sehingga sembari mengerjakan pekerjaan mengecat, mengelas, atau membersihkan, itu juga tetap memperhatikan bahaya bekerja di ketinggian. Sehingga semuanya terkendali dan semuanya bisa dikerjakan dengan aman, selamat, dan bermutu. jadi intinya untuk kekerjaan ketinggian faktor keselamatan adalah nomor satu. Tapi tetap memperhatikan pekerjaan intinya itu bisa dikerjakan dengan bermutu. Ngecat, nggak ngecat asal-asalan. Nanti alasannya wah ini kan ketinggian, jadi maklum lah kalau ngecat nggak agak ada yang kecat, ada yang nggak. Oh nggak bisa kayak gitu. walaupun di ketinggian mutunya tetap juga harus dipertahankan. Ngelas asal-asalan. Ini kok ngelas nyamuknya nggak benar. Ya kan ini di ketinggian Pak. Jadi maklum aja nggak bisa gitu ya. Jadi tetap bekerja di ketinggian mutu pekerjaan itu tetap harus perhatikan. Jadi pekerjaan inti itu ada bahaya dan risikonya itu tetap perhatikan mutu pekerjaan dari pekerjaan itu juga harus tetap kemudian identifikasi bahaya dan masalah dalam pekerjaan di ketinggian. Ya masalah terbesar adalah bahaya jatuh ya. Bahaya jatuh lalu kita berpikir bagaimana supaya nggak jatuh. Kalau sudah tahu bahayanya pencegahannya bagaimana supaya nggak jatuh. ya orang banyak sekarang cara ya dan yang sekarang hampir terstandarisasi adalah memakai alat pencegah jatuh seperti body harness. Tapi body harnessnya juga harus dicantelin ya ke lifelinenya. jadi banyak seringkali sudah pakai full body harness dan kemudian terjatuh. Ya ada beberapa kasus dan akhirnya ya sama ada fatality. Jadi kalau kita sudah terbiasa bekerja dengan aman itu otak akan otomatis mengingatkan kalau kita belum terbiasa bekerjalah dengan checklist. Oke checklist pakai full body harness kemudian pemasangan dengan benar lalu cek kerapihannya dan seluruhnya yang kita bikin aja sendiri dan terakhir itu jangan lupa dicantelin pengaitnya ke lifeline supaya itulah bentuk perlindungannya jadi kalau masih kita belum terbiasa buat checklist untuk mengecek ya pekerjaan bisa dilangsungkan dengan aman selamat kalau mau digamungkan dengan mutu pekerjaan boleh juga sehingga kita nggak ada yang miss atau nggak ada yang terlewat nah kalau kita sudah lakukan tiap hari itu otak akan langsung menyimpan semua memorinya tapi mungkin butuh waktu lebih dari 10 kali baru kita benar-benar sudah menghapal semuanya tapi sebelum kita benar-benar hapal seluruhnya kita pakai checklist itu salah satu cara yang efektif tapi kalau kita mau lebih safe tetap pakai checklist umur hidup kenapa mengandalkan daya ingat itu beresiko mungkin ada yang kita lupa salah satu item kita nggak cek kita lupa dan itu sebenarnya item yang termasuk yang inti jadi mendingan bekerja dengan checklist lalu analisa resiko dalam working at hate jadi bedakan antara bahaya bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian kemudian kerugiannya itu yaitu resikonya atau dampak dari bahayanya jadi setelah kita identifikasi bahayanya bahaya terjatuh kita analisa resikonya resikonya adalah mungkin kematian karena 95% orang yang jatuh dari ketinggian itu terutama yang di atas 10 meter itu pasti mati yang kedua kalaupun tidak mati mungkin patah tulang atau cedera berat gigar otak dan sebagainya yaitu resiko-resiko dalam akibat daripada bahaya bekerja di ketinggian nah kalau kita sudah tahu resikonya bagaimana pengendalian jadi yang kita kendalikan itu adalah resikonya nah sebenarnya dalam teori Hira ini identifikasi bahaya penilaian resiko dan pengendalian resiko ini sudah dibakukan distandarkan dalam ISO 31000 cuman kalau saya lihat ini justru orang jadi bingung nih antara bahaya resiko gitu kan yang diidentifikasi bahayanya yang dianalisa resikonya yang dikendalikan resikonya sebenarnya bikin hanya gini udah identifikasi bahaya analisa bahayanya pengendalian bahayanya itu oke menurut saya itu benar juga kalau mau pakai fokusnya ke resiko itu oke identifikasi resikonya analisa resikonya kendalikan resikonya kalau identifikasi bahaya yang dianalisa dan dikendalikan resiko orang bingung itu teori Hira hazard identification risk assessment atau bahasa Indonesia IBPR identifikasi bahaya penilaian resiko plus ada yang ditambahkan pengendalian resiko kalau kalau menurut saya disatukan aja kalau mau fokusnya ke bahaya identifikasi bahayanya analisa bahayanya dan kendalikan bahayanya kalau mau fokus ke resikonya identifikasi resiko analisa resiko dan kendalikan resikonya bahaya itu potensinya belum terjadi bahaya ini yang dapat menyebabkan resiko jadi apakah kita fokus kepada bahayanya atau fokus kepada resikonya dua-duanya isok aja yang penting bagaimana pengendaliannya apakah bahaya atau resiko yang kita fokuskan itu menurut pendapat saya supaya para pekerja juga gak bingung kenapa yang diidentifikasi bahaya tapi yang dikendalikan resikonya bahayanya terjatuh yang dikendalikan bagaimana supaya tidak terjadi fatality yang mungkin agak sedikit kompleks jadinya saran saya kalau fokusnya ke bahaya bahayanya aja analisa bahaya dan lanjut kepada pengendalian bahaya kalau fokusnya ke resiko identifikasi resikonya analisa resiko dan kendalikan resiko kemudian faktor manusia dalam bekerja di ketinggian ya dalam semua pekerjaan manusianya yang pegang peranan memang ada beberapa faktor ya faktor resiko manusia peralatan kerja bahan kerja lingkungan kerja kalau mau ditambahkan mungkin ada lagi metode kerja tapi semuanya kan yang kendalikan manusia sehingga 99% peranan manusia itu sangat krusial sangat penting peralatan kerja yang kendalikan manusia yang ciptakan manusia bahan kerja bahan baku produksi bahan kerja itu juga yang buat manusia yang kendalikan manusia lingkungan kerja emang bukan manusia yang buat tapi yang menata lingkungan kerja adalah manusia yang mengelola lingkungan kerja adalah manusia kemudian metode kerja manusia juga yang buat jadi faktor manusia ini menurut saya 95% daripada ekstrim 99% itu sangat menentukan dalam pekerjaannya apakah pekerjaan bisa laksanakan dengan aman selamat bermutu atau tidak semuanya faktor manusia jadi manusianya yang perlu dibimbing ya dibina dikelola dengan baik diatur itu sebabnya manajemen itu sangat penting ya pengaturan tanpa diatur maka segala pekerjaan tidak akan bisa apa diprediksi hasilnya kita melakukan manajemen supaya bisa memprediksi oke tahun ini kita akan produksi sekian angka celakan kerja kita turunkan sekian itu karena kita manajemen tanpa manajemen kita tidak akan bisa prediksi segala sesuatu jadi manajemen sangat penting dan salah satu yang perlu diperlayakan dalam manajemen yang berhasil dari perusahaan adalah faktor manusianya faktor alat juga penting nah disini faktor alat bagaimana pengecekan alatnya supaya alat yang dipakai itu dalam kondisi yang layak pakai bagaimana pemeliharaan alatnya bagaimana operator yang menggunakan alat apakah dia sudah pahami dengan benar dan harus diberikan pendidikan dan pelatihan dulu agar bisa menggunakan alat dengan benar dan sebagainya alat sangat penting alat itu akan membantu manusia mengerjakan sesuatu dengan efektif sehingga alat akan membuat efisien dan efisien itu dalam manajemen perusahaan sangat penting efisiensi artinya penghematan sumber daya dan ini berhubungan dengan profit bagi perusahaan kalau segala sesuatu tidak efisien akibatnya perusahaan tidak akan mendapatkan profit perusahaan tidak profit gaya gaji pekerja tersendat jadi alat harus di-maintain dipelihara supaya awet sehingga efisien bagi perusahaan kemudian faktor lingkungan lingkungan yang tidak dijaga tidak dirawat dengan benar juga merupakan faktor resiko akan dapat menyebabkan terjadinya celakan kerja hambatan pekerjaan kerugian bagi perusahaan lalu apa konteksnya dalam pekerjaan di ketinggian kalau manusianya sudah benar-benar paham berbudaya ketiga maka dia akan bisa bekerja dengan aman selamat dan tidak akan terjadi kecelakan kerjaan alat dalam pekerjaan di ketinggian itu akan sangat membantu sehingga di-maintain dengan benar akan bisa membantu menghasilkan pekerjaan yang bermutu walaupun bekerja dalam ketinggian faktor lingkungan jadi lingkungan juga harus sepadai saat bekerja di ketinggian kalau memang cuacanya hujan hujan itu artinya ada potensi petir dan kilat petir dan kilat itu sangat berbahaya karena bukan jadi ketinggian memakai scaffolding scaffolding dari bahan metal apabila dia samar di ujung sana dia akan dampak listriknya kelistrikan daripada petir dan kilat ini akan menjalar sampai ke ujung satunya lagi dan apabila pekerja bersinggungan dengan scaffolding itu dia akan papar dengan listrik yang berasal daripada kilat dan petir jadi harus perhatikan juga mungkin harus dimasukkan dalam SOP kalau sudah mulai turun rintik-rintik hujan di hold dulu pekerjaan jangan nunggu muncul petir dulu baru cepat-cepat turun tidak terlambat jadi bekerja dalam prekonstruksi harus memperhatikan ramalan cuaca bukan percaya kepada dukun kalau ramalan dukun itu ramalan bisikan setan tapi kalau ramalan cuaca itu berdasarkan ilmiah perhitungan ilmiah ilmu pengetahuan bukan bisikan setan kemudian faktor komunikasi dan kerjasama dalam bekerja di ketinggian jadi komunikasi merupakan hal yang terpenting untuk meningkatkan mutu pekerjaan membuat pekerjaan menjadi aman komunikasi seperti apa ya meeting itu adalah komunikasi ya meeting itu macam-macam meeting regular meeting harian ya dan kemudian safety talk itu bagian dari komunikasi sehingga bisa juga ada membentuk kerjasama karena kalau nggak di komunikasikan dulu yang satu ngerjainnya ke kiri yang satu ke kanan akhirnya nggak nyambung pekerjaan jadi terhambat ya rugi waktu rugi materi rugi tenaga jadi komunikasi sangat penting ya terutama dalam bekerja ketinggian utamanya dalam keselamatan jadi salah satu komunikasi adalah mensosialisasikan SOP sehingga semua pekerja itu menyedari cara bekerja di ketinggian dengan aman dan selamat apa yang harus dipakai apa yang harus dihindari dan sebagainya itu bagian dari komunikasi jadi komunikasi juga dengan pengawas ya sehingga selalu ada hubungan yang efektif untuk menghindari kecelakaan kerja lalu metode kerja nah metode kerja ini jangan main copy paste aja punya tetangga atau punya perusahaan lainnya jadi ini benar-benar harus disimulasikan cocok nggak dipakai di dalam pekerjaannya ini jadi simulasikan ya brainstorming sehingga mungkin ada bagian-bagian yang perlu dirubah dan sebagainya semua ya jadi metode kerja jangan murni full copy paste tapi benar-benar dipelajari dulu ada bagian yang perlu ditambah ada yang perlu dihilangkan dan sebagainya sehingga metode kerja yang termasuk SOP checklist dan sebagainya itu sudah benar-benar efektif tepat untuk pekerjaan yang akan dilakukan ya pertama pekerjaan di ketinggian kebenaran faktor pengawasan pengawasan adalah hal yang penting karena apa? karena pengawas akan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pengawas akan melihat eh itu ya body yang belum kamu pakai dengan benar pengawas akan membantu melihat kekurangan-kekurangan ada kelemahan-kelemahan yang ada sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan aman selamat utamanya juga pengawas akan melihat pekerja yang males gitu kan sehingga akan pekerjaan dia efektif bagi perusahaan dan pengawas ini ini juga perlu diberikan pemahaman tentang SOP-nya job desk-nya sehingga dia tahu batas-batasnya sampai di mana nah dalam pekerjaan di ketinggian ini sangat penting untuk benar-benar bisa menghasilkan pekerjaan yang aman dan selamat dan efektif ya sembari mengerjakan pekerjaan inti di ketinggian lalu mutu pekerjaan juga harus dijaga ya jadi walaupun bekerja di ketinggian hasil pekerjaan itu tidak kalah kalau bekerja di tempat yang datar jadi makanya memperhatikan SOP-nya juga untuk pekerjaan inti yang harus disosialisasikan kepada pekerja yang bersangkutan dan kemudian terutama persiapan kerja persiapan kerja ini banyak ya intinya adalah bagaimana memperhatikan kondisi kondisi fisik pekerja agar dia siap bekerja pada hari tersebut kemudian kondisi mental jadi jangan sampai hal-hal dari rumah tangga habis berantem piring terbang sebagainya itu terbawa ke tempat kerja kondisi mentalnya jadi labil dan akibatnya pekerja ini tidak siap untuk bekerja dan bisa terjadi kelalaian dan berujung bisa terjadi insiden jadi pastikan dalam persiapan pekerja ini kondisi fisik mental pekerja itu siap kerja dan kemudian awarenessnya perlu mungkin di briefing lagi ya 5 minute talks press start meeting sehingga bisa membangun semangat kerja yang yang efektif dari para pekerja kemudian semua peralatan semua siapin peralatan-peralatan itu perlu dicek juga peralatan ini live packet atau enggak scaffoldingnya dicek lagi ya jangan ada yang miring ada yang bekok dan sebagainya nah semuanya ini bagian dapatnya persiapan kerja metode kerjanya sudah dipahami dengan benar dan bahan-bahan kerjanya sudah siapkan itulah bagian daripada persiapan kerja tentunya sudah melakukan komunikasi meeting-meeting sehingga semua pekerja sudah mengetahui apa tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar lalu dalam pelaksanaan pekerjaan disinilah perlu konsentrasi kemudian memakai APD dengan benar mengikuti melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang sudah diketahui dan dipahami dengan benar dan kemudian mengikuti instruksi-instruksi dari pengawas dan sebagainya inilah pelaksanaan kerja lalu semua kejadian pekerjaan dicatat dicatat masalah-masalah yang ada kemudian solusi-solusi yang diambil dicatat dan semuanya nanti akan dilaporkan semua pekerjaan dilakukan di ketinggian yaitulah kira-kira konsep bekerja di ketinggian sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan aman sehat selamat dan bermutu jadi hasil kerja tidak mengecewakan tapi intinya yang pertama adalah safety first intinya adalah keselamatan yang penting oke ini kira-kira saya buat ringkasan untuk pekerjaan di ketinggian sampai sini ada yang ingin tanyakan bekerja di ketinggian ini bekerja pada ketinggian atau working ahead adalah definisinya ya pekerjaan yang membutuhkan pergerakan tenaga kerja untuk bergerak secara vertikal itu vertikal berarti naik turun naik maupun turun dari satu platform pada ketinggian di atas 2 meter dari tanah jadi pokoknya sudah di atas 2 meter itu namanya bekerja di ketinggian kalau standar kemenakar adalah 1,8 itu sudah termasuk bekerja di ketinggian jadi sebenarnya selain bekerja naik turun pergerakan secara horizontal juga ya ini harus ditambah secara vertikal maupun naik turun maupun horizontal nah di bekerja di ketinggian ada yang memakai sistem akses tali occupational road access atau kalau di kemenakar namanya TKBT eh sorry TKPK tenaga kerja pada ketinggian nah ini pekerja yang lebih berbahaya kalau disini teknisi ketiga bekerja ketinggian ini hanya fokus kepada kalau di kemenakar namanya TKBT tenaga kerja bangunan tinggi artinya memakai platform atau pijakan tapi kalau akses tali kalau di kemenakar TKPK tenaga kerja pada ketinggian itu gak ada platform jadi full menggunakan akses tali naik turun jadi kalau pakai platform platform ya berarti bekerja di atas suatu scaffolding ada tempat pijakannya nah ini gak akan dibahas sebenarnya disini ya akses tali karena di SKKNI di BNSP gak ada membahas apa mensyaratkan untuk kompetensi ini ini kalau akses tali ini pekerja yang turun sisi gedung tower jembatan ya pekerjaan pada ketinggian pada posisi oriental di atas atap bangunan pekerjaan di ruang terbatas seperti di tangki silo dan pekerjaan pemanjat pohon panjat tebing dan lain-lain semuanya menggunakan akses tali atau rock akses sistem akses tali sangat efektif dan efisien untuk pekerjaan pemeriksaan pada sistem instalasi dan beberapa pekerjaan ringan sampai sedang pada posisi yang sulit dan yang membutuhkan kecepatan gedung-gedung sekarang sudah banyak gak pakai gondola karena gondola itu biaya pemeliharannya tinggi kemudian berat membebani gedung dan sebagainya dan pekerjanya agak lebih lama sekarang para pembersih gedung bertingkat biasanya pakai akses tali jadi lebih cepat lebih cepat dan lebih lebih efisien lebih murah dibandingkan daripada memakai gondola siapa yang berisiko disini semua orang di tempat kerja itu baik pekerja supervisor tamu semua mempunyai risiko cedera yang diakibatkan atau kegiatan pekerjaan untuk pekerjaan di ketinggian ini seperti perawatan pembersihan jendela konstruksi lalu bekerja di tepi lantai atau atap yang tidak ada pelindung jatuh bekerja pada lantai atau atap yang rapuh dan bekerja di mana peralatan atau material bisa jatuh dan mengenai orang di bawahnya ini risiko-risiko pekerjaan di ketinggian nah empat risiko utama orang berhubungan dengan pekerjaan kepada ketinggian pertama jatuh atau yang di bawahnya itu kejatuhan benda atau objek yang dari atas kemudian jatuh dari struktur dari struktur atau roboh strukturnya bangunannya roboh atau menyentuh kabel listrik bertegangan jadi di ketinggian itu juga ada mungkin kabel-kabel listrik ya itu juga resiko ya bekerja di ketinggian ya ini utamanya jatuh dari ketinggian atau bangunannya roboh atau listrik nah ini juga ini bahaya sekali nih tidak memenuhi unsur safety jadi kadang-kadang orang awalnya ya ada yang takut ketinggian ada yang namanya fobia tapi biasanya kalau kita sudah berkali-kali di ketinggian rasa takut itu perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya ya walau pada awalnya tangan keringetan ya itu wajar tapi kalau sudah lakukan berulang-ulang ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya makanya kalau orang takut atau kita takut terhadap sesuatu lakukan apa yang kita takuti itu ya dalam-lalu tapi itu akan hilang itu kuncinya ya sebenarnya kontrol bahaya ya pada pekerjaan di ketinggian setiap merencanakan pekerjaan di ketinggian terapkan metode hierarchy of control ya atau kontrol bahayanya hindari kerja di ketinggian jika mungkin kalau bisa di tidak ketinggian ya lakukan aja di tempat yang tidak tinggi jadi jangan sampai umpamanya pekerjaan menggerinda dilakukan di ketinggian disuruh sama sepertinya kerja aja disini saya pengennya di ketinggian sambil menggerinda kan lucu kan ini kalau bisa dilakukan di tempat yang tidak di ketinggian ya lakukan di tempat yang tidak ada ketinggian kenapa maksa harus di ketinggian gitu kemudian cegah dari bahaya jatuh kurangi jarak dan konsekuensi jatuh jadi hindari jika tidak harus naik ke atas jangan lakukan apakah pekerjaan itu perlu dilakukan di atas apakah bisa direkayasa kembali ya didesain lagi sehingga tidak perlu ketinggian apakah mungkin harus menggunakan peralatan khusus ini maksudnya ada pekerjaan mungkin bisa dilakukan di bukan tempat ketinggian tapi kalau memang harus di ketinggian itu bagaimana caranya kita bisa mengendalikan bahaya dan resiko terutama resiko terjatuh jatuh dengan membuat area kerja menjadi aman jadi ada preventif kasih pagar-pagar itu kan tindakan preventif gunakan satu tempat kerja yang ada pagar pembatas atau pelindung jatuh lakukan cara kerja yang paling pantas jadi kerja dengan berhati-hati pilih peralatan yang sesuai jadi jangan sampai nanti waduh udah di ketinggian 20 meter turun lagi ngambil peralatan karena lupa dan sebagainya jadi jangan sampai kerjakan dua kali kemudian kurangi jarak dan konsekuasi jatuh gunakan cara kerja yang aman gunakan cara lain untuk menjaga kecelakaan atau jatuh dari ketinggian sediakan sistem peralatan pelindung jatuh atau collective fall arrest system seperti ini ini bagian daripada pelindung jatuh pagar jenis peralatan akses jenis-jenis peralatan yang bisa digunakan untuk meminimalkan resiko ketika bekerja di ketinggian antara lain tangga perancah atas scaffolding atau mobile elevation working platform ini mobile elevation working platform ini tangga ada tangga step ladder ada leaning ladder ini step ladder ini harus disandarin leaning ladder menggunakan tangga dengan aman mencegah dari tergelincir mencegah tangga tidak bergerak setiap menaiki anak tangga berikutnya lalu cukup aman selama dipakai untuk bekerja memiliki atau tersedia pegangan untuk memungkinkan pekerja mempertahankan tiga titik kontak jadi saat kita naik tangga ingat kita harus ada tiga titik kontak dua tangan dua kaki berarti ada empat jadi saat kita naik dengan satu kaki ini tangan menggenggam dan kaki satu sebagai pijakan jadi selalu ada tiga titik kontak periksa secara teratur kondisi tangga keamanannya keselamatannya menggunakan tangga dengan aman ini jangan ini tidak stabil posisinya ini yang benar ini juga salah jadi posisi tubuh harus lurus kemudian ini semua posisi yang benar lalu ini tangga diikat kemudian kaki dua harus berpijak lalu disini ini tangganya sudah posisinya sudah benar berpijak jadi menjaga tangga tidak bergeser kemudian ini juga benar jadi jangan sampai terlalu tinggi kita nanti ini sudah posisinya benar masih ada tiga trap diatasnya lalu lalu ini bentuk sandaran yang benar membentuk sudut siku-siku dan sudut pemiringannya ini tidak melebihi tidak kurang dari 45 derajat beberapa faktor kesehatan yang tidak diperbolehkan untuk seseorang bekerja di ketinggian atau menggunakan tangga antara lain sering pusing ini kalau lagi pusing atau sering pusing mendingan hindari bekerja di ketinggian atau memakai tangga tapi kalau pusing banyak utang itu penyembuhinnya gampang lunasin dulu utangnya maka pusingnya akan hilang atau epilepsi ini penyakit ayangnya atau kejang-kejang nah itu tidak boleh bekerja di ketinggian atau menaiki tangga jadi nanti supervisor harus meyakinkan bahwa setiap pekerja yang bekerja di ketinggian atau menggunakan tangga itu tidak memiliki penyakit ayang atau epilepsi lalu fobia takut ketinggian fobia ini ketakutan yang mungkin bawaan dari orang ya bawaan dari kecil atau trauma dari kecil sehingga terbawa hingga dewasa nah ini kalau yang fobia takut ketinggian jangan deh terjadi ketinggian karena dia bisa mati berdiri di ketinggian gitu takut terus sehingga gak bisa bergerak gitu kemudian ada yang gangguan penafasan atau paru-paru ya mumpamnya sakit asma atau apa jangan karena makin tinggi ke atas itu oksigen makin tipis ngerinya nafas di atas gitu dia akan menderita asmanya kambuh kemudian gangguan fungsi sendi jadi sendi kaki ya tidak berfungsi dengan atau tangan itu akan mengganggu dan bisa menghilangkan konsentrasi saat sedang bekerja di ketinggian atau dalam pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat kemudian untuk masih tangga tangga yang terpasang permanen dan vertikal yang mempunyai ketinggian lebih dari 24 kaki atau 6 meter 24 kaki ini 8 meter harusnya harus diberi kurungan atau cage seperti ini kemudian kurungan atau cage ini adalah serangkaian keselamatan melingkar melindungi seorang jatuh ke belakang jadi di apa di kurung ini ini untuk melindungi kalau seseorang tiba-tiba kepleset dia akan tersandar ke cage ini kemudian pastikan bahwa tangga itu melebih sedikitnya 1 meter di atas landasan atau platform seperti ini jadi jangan hanya lebihin 1 cm wah ini bisa jatuh 1 meter itu landasannya pada landasan keras jadi jangan tanah gembur tepat untuk pekerjaan jadi kerjanya di sini tangganya taruh di sini salah kemudian tempatkan tangga pada sudut 75 derajat atau 4 banding 1 terhadap struktur ini 4 banding 1 atau sudutnya 75 derajat jadi jangan sudut tumpul atau sudut lancip di bawah 75 maksudnya itu nanti keseimbangannya tidak terjaga dengan baik kemudian tidak mendirikan tangga di bawah terdekat dengan kabel listrik bertegangan jadi jangan sampai ini kabel listrik biasanya kalau kabel tegangan tinggi itu tidak pakai pelapis PVC langsung kabel telanjang jangan deketin dengan tangga apalagi tangga aluminium kemudian pelindung selanjutnya bekerja di ketinggian adalah pembatas atau guardrail seperti ini ini pagar pembatas berfungsi untuk memberikan perlindungan pada saat bekerja di pinggiran sebagai sarana tambatan untuk mengaitkan sistem perlindungan jatuh pribadi atau personal power protection dan juga berfungsi sebagai penghalang jatuh antara lain pertama jaring pengaman jadi kita juga bisa menggunakan jaring pengaman kalau jatuh jatuh disini empuk jaring pengamannya adalah sebagai alat untuk mengurangi tinggi dan penangkap pada konsekuensi jatuh jaring pengaman atau net dipasang 6 meter di bawah tempat kerja nah ini ada pelindung selanjutnya adalah horizontal lifeline jadi ini horizontal lifeline lanyatnya dicantelin kesini jangan lupa ya ini udah pakai full bari harness lanyatnya gak dicantelin ya samanya bohong disini juga dicantelin ke lifeline disini ini lifeline horizontal lifeline ini adalah sistem ini digunakan pada pekerjaan di ketinggian yang tidak mempunyai sarana untuk tambatan atau anchor point biasanya banyak digunakan pada pekerjaan perbaikan atau penggiatan atap kemudian ada vertical lifeline vertical lifeline system sistem ini biasanya menggunakan sistem lifeline rope adalah bentuk perlindungan jatuh untuk pekerjaan melakukan kegiatan memanjat dan pada saat melakukan pekerjaan yang tidak mempunyai tambatan di bawah untuk bisa bergerak secara luwosa kalau tadi horizontal ini vertical line systemnya jadi tambahin dulu ini line kita kalau terkesat atau terjatuh kita tetap menggantung lalu ada namanya personal fault protection ini adalah sistem personal fault protection ada 4 elemen dari personal fault protection anchor ada body wear ada connector ada deceleration device kemudian fault arrest harness ini body harness dilingkarkan ke seluruh tubuh dapat distel atau digest mampu menahan beban beban dinamis mempunyai pengait belakang standar dan pengait depan opsional kemudian untuk kaitan lanyardnya ada jenis resistance lanyard ada work positioning lanyard ada fault arrest lanyard ada retractable type fault device ada guided type fault arrest device jadi ada macam-macam jadi biasanya ada yang bisa detractable jadi ada pengait pengulurnya dan sebagainya tapi kalaupun tanpa pengait pengulur kita bisa pakai seperti ini jadi kalau kita sudah berjalan horizontal sudah kesangkut ya pindahin lagi tempat cantelannya ke lifeline di dekat kita kerja lagi dan seterusnya kemudian untuk fault arresternya ada jenis rigid lifeline ada flexible lifeline kalau rigid ini biasanya untuk dipasang permanen kalau fleksibel ini untuk temporal jadi temporal bisa dipindah-pindahin ya ini salah satu bentuk body harness ada banyak jenis body harness kemudian ini konektor atau disebut carabiner ini ini adalah metal pengunci sebagai penghubung antara alat fault protection system ada banyak jenis dan tipe konektor pastikan bahwa konektor yang digunakan sudah benar kemudian descender ini adalah alat bantu turun yang ditempatkan pada tali dan dicantolkan pada rescuer ada jenis figure of it auto stop in panic descender jadi nanti saat turun dia akan ngunci lalu kalau kita ini tekan lagi tombol dia akan turun jadi pelan-pelan sender ini untuk naik adalah alat bantu naik atau pemanjatan melalui tali sebagai jalur sistem kerjanya ada gerigi mencenggram tali untuk menahan saat tergubani dan bergeser jika didorong jadi naiknya bisa pelan-pelan ke atas nah ini biasanya akses tali tapi tidak apa-apa kita bahas juga lalu ada tali temali yang dapat membantu juga untuk pekerja-pekerja berkejari ketinggian nanti ada videonya sehingga bisa memahami cara membentuk tali temali ini jenisnya namanya ikatan overhand knot lalu yang ini namanya figure eight knot membentuk huruf lapan figure eight on bite untuk lapan tapi ada moncongnya kesini ada figure eight follow true ya hampir mirip dengan bite tadi lalu ada delapan online knot atau eight online knot seperti ini ada jenis butterfly atau kupu-kupu ada yang namanya cloud hitch ini ini petunjuk cara ngikutnya ada bowline ada double fisherman ini ini dianggap fisherman ya nelayan jadi double fisherman kalau yang pramuka pasti pernah belajar tali pemali ada yang water knot ini sekarang ngikutnya oke ini sekilas mengenai materi bekerja di ketinggian nanti mungkin diberjelasnya ada video cara memakai full body harness ya perawatan-perawatan bekerja di ketinggian karena disini online saya gak bisa menunjukin langsung jadi saya pakai video saya ambil dari youtube sebelum kita masuk ke video kita akan bahas dulu SKKNI jadi ini standar kompetensinya yang harus bapak-bapak kuasai karena nanti diuji berdasarkan ini standar kompetensi kerjanya ada tujuh unit kompetensi jadi ini satu unit kompetensi yang pertama ini membantu pemenuhan perundang-undangan keselamatan dan sehatan kerja K3 dan perseratan lainnya bekerja pada ketinggian jadi regulasi peraturan perundang-undangan K3 nah ini yang unit kompetensi pertama nanti unit kompetensi itu dibagi atas elemen kompetensi elemen kompetensi dibagi atas kriteria unjuk kerja nah di unit kompetensi yang pertama ini mengenai regulasi peraturan perundang-undangan ada dua elemen kompetensi yaitu menyiapkan perundang-undangan K3 dan perseratan kerja lainnya pada ketinggian yang kedua melaksanakan pengenuhan perundang-undangan K3 dan perseratan kerja lainnya pada ketinggian jadi tetap mengacunya adalah peraturan perundang-undangan K3 plus perseratan lain mungkin ada regulasi lainnya tergantung pekerjaan intinya apa di ketinggian itu itu harus diikutin untuk pekerjaan di ketinggian ini K3 kita mengacu ke permenaker nomor 9 tahun 2006 mungkin K3 bekerja di ketinggian jadi nanti silakan buka-buka lagi tapi kalau gak ada cukup waktunya yang penting sudah tahu konsep keselamatan yang dihadapkan pemerintah agar kita bisa bekerja dengan aman saat bekerja di ketinggian kemudian unit kompetensi yang kedua mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard saat bekerja di ketinggian jadi bahaya saat kita bekerja di ketinggian nah itu kita identifikasi ini ada tiga elemen kompetensi mempersiapkan identifikasi potensi bahaya atau hazard kerja melakukan identifikasi potensi bahaya dan menyarankan upaya pengendalian jadi identifikasi melakukan identifikasi dan pengendalian jadi disini ngikutin saran saya kalau bahaya bahaya aja mulai dari identifikasi analisa sampai kepada pengendalian jadi nanti tergantung pekerjaan bapak sekalian apakah umpamanya konstruksi atau pengelasan top cleaning atau pengecatan nanti identifikasi bahayanya apa aja karena nanti akan dilakukan di ketinggian sehingga semua bahaya yang teridentifikasi itu dianalisa kira-kira potensi bahayanya serba-baba besar apakah sangat tinggi tinggi menengah atau kecil sangat kecil kalau sangat tinggi berarti harus dikendalikan dan tidak boleh pekerjaan dilakukan sebelum bahaya terdikendalikan jadi sini upaya pengendaliannya apa jadi semua bahaya yang masih sangat tinggi tinggi menengah juga kalau bisa dikendalikan dulu sampai bahayanya turun ke level rendah atau tidak ada sama sekali bahaya berhasil dihilangkan lalu unit kompetensi yang ketiga menggunakan APD alat pelindung diri disini ada lima elemen kompetensi identifikasi APD apa yang perlu kita gunakan saat bekerja di ketinggian dan tergantung pekerjaan intinya kalau mengelas mungkin harus pakai pelindung wajah atau visernya kemudian menyiapkan APD-nya lalu menerapkan penggunaan APD yang benar lalu APD juga harus dirawat supaya saat dipakai itu layak pakai dan kemudian buat laporan penggunaan APD-nya terutama saat mau minta penggantian APD APD nyempuhannya sudah rusak atau sudah tidak layak pakai minta ini harus ada laporan penggunaan APD sebelumnya ini unit kompetensi yang ketiga kemudian unit kompetensi yang keempat menggunakan alat penahan jatuh perorangan personal for arrest disini ada lima elemen kompetensi yang pertama menentukan alat penahan jatuh perorangan yang sesuai menyiapkan alat penahan jatuh perorangan lalu menggunakan alat penahan jatuh perorangan merawat alat penahan jatuh yang setelah digunakan dan melaporkan penggunaan alat penahan jatuh jadi fall arrestor nya full bar dihanes beserta lanyatnya itu benar-benar disiapkan dipakai lalu di maintain dipelihara dengan baik kemudian unit kompetensi yang kelima bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian jadi bagaimana mencapai ketinggian lalu bergerak di area pekerjaan di ketinggian disini ada hanya dua elemen kompetensi mengidentifikasi pergerakan sederhana pada ketinggian dan melakukan pergerakan sederhana pada ketinggian jadi bekerja secara horizontal kalau disini hanya dibatasi kepada pekerjaan horizontal tidak naik turun atau akses tali pergerakan sederhana pada ketinggian jadi pergerakan horizontal berarti jangan lupa pakai fall arrester atau body harness lalu lanyernya dicantelin ke lifeline sehingga kita bisa bergerak secara horizontal atau pergerakan sederhana kalau lanyernya bisa tidak mengulur retractable udah pindah ya cantelin lagi ke lifeline yang sebelahnya kemudian yang keenam menerapkan prosedur bekerja pada ketinggian jadi ada tiga elemen kompetensi pertama identifikasi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pada ketinggian kedua melakukan komunikasi kerja pada ketinggian ketiga mengisi buku kerja atau logbook jadi yang keenam ini menerapkan prosedur bekerja pada ketinggian atau SOP jadi ingat jangan shortcut atau tidak mengikuti SOP dengan benar karena itu beresiko tinggi jadi ikuti prosedur atau SOP yang ada untuk pekerjaan pada saat bekerja di ketinggian komunikasi jangan lupa dengan sama rekan kerja atau dengan pengawas prosedur kerja komunikasi pada ketinggian dijelaskan komunikasi dengan isyarat tangan diperagakan jadi kalau perlu dengan pengawas sudah pakai kode untuk melakukan komunikasi jarak jauh lewat isyarat tangan setelah itu mengisi buku kerja logbook karena logbook ini nanti ada laporan pekerjaan sesuai prosedur kerja kemudian unit kompetensi yang terakhir yang ketujuh melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan pada ketinggian unit ini berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam lakukan pertolongan pertama kegawat daruratan atau PPGD pada ketinggian ini ada tiga elemen kompetensi menilai situasi kegawat daruratan mencegah memburuknya keadaan dan melaporkan kegawat daruratan jadi gawat darurat itu atau peristiwa emergensi itu adalah peristiwa yang harus dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat karena kalau tidak dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat situasinya akan bertambah parah dan menimbulkan korban jadi jadi dalam bekerja di ketinggian situasi kegawat darurat itu mungkin adalah platformnya retak atau scaffoldingnya bengkok dan sebagainya itu situasi kegawat darurat sini elemen kompetensi menilai situasi kegawat darurat sini kondisi korban dinilai lolos kejadian identifikasi berarti sini sudah ada korban ini korban apakah terjatuh atau korban pingsan saat berada ketinggian dan sebagainya mencegah memburuknya keadaannya potensi memburuknya keadaan identifikasi potensi memburuknya keadaan dicegah set prosedur pihak terkait dihubungi set prosedur lalu melaporkan kegawat darurat jadi disini situasi gawat daruratnya sebenarnya maksudnya adalah sudah ada korban jadi bagaimana penanganan korban bekerja di ketinggian kalau bukan karena jatuh ya berarti memang harus ada evakuasi dari tempat ketinggian nah itu mungkin membutuhkan peratan-peratan tambahan sehingga korban mungkin bagaimana cara menurunkannya ke bawah dengan aman dan selamat ya inilah maksudnya elemen kompetensi yang ketujuh melakukan pertolongan pertama kegawat darurutan jadi bagaimana menolong korban yang sedang bekerja di ketinggian disini tidak dijelaskan apakah dia karena jatuh atau karena memang melalui sakit saat bekerja di ketinggian dan sebagainya intinya bagaimana menolong korban itu ke pihak terkait yaitu rumah sakit ya pihak terkait dihubungi sesuai prosedur jadi profesional medis jadi jangan coba kita tolong karena kita tidak tahu mungkin patah tulang atau apa jadi mendingan langsung kepada pihak terkait karena disini tidak ditunjukkan harus kita memberikan pertolongan hanya identifikasi jadi melihat kondisi korban apakah korban ini karena terjatuh atau karena sakit saat berada di ketinggian jadi ini namanya gawat darurat memberikan pertolongan pertama supaya korban bisa segera diberikan pertolongan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini mungkin rumah sakit jadi ini kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak-Bapak disini yang terakhir tadi bagaimana mampu memberikan pertolongan kalau terjadi keadaan darurat kepada seseorang yang sedang bekerja di ketinggian lalu mengikuti prosedur bekerja di ketinggian yang sudah tetapkan oleh perusahaan kemudian bagaimana bergerak dalam bekerja di ketinggian dengan aman dengan memakai fall arrestor atau body harness lanyatnya dicantalin ke lifeline lalu menggunakan fall arrestor atau alat menahan jatuh perorangan atau body harness menggunakan APD apakah seti helmet dan kemudian pecah mata seti lalu sepatu seti dan sebagainya lalu identifikasi potensi bahaya saat sedang bekerja di ketinggian bahaya apa saja karena kita mungkin sedang mengerjakan pekerjaan inti di ketinggian pekerjaan inti itu apakah mengecat cleaning pengelasan dan sebagainya dan yang pertama tadi stick kepada aturan perundangan K3 dalam hal ini kalau kita mau ngacu ke kemenangan permenangan nomor 9 tahun 2006 untuk K3 bekerja di ketinggian ya ini SKK ini atau standar kompetensi kerja yang harus Bapak kuasai ada 7 unit kompetensi 7-7 nya harus dinyatakan kompeten oleh asesor kalau enggak 6 kompeten 1 belum kompeten maka seluruhnya dinyatakan belum kompeten oke sampai sini ada pertanyaan sebelum kita melanjut kepada video kalau enggak ada kita lanjut kepada video silahkan bapak simak sekalian lanjut oke oke apa kabar saudara kami harap semuanya dalam kondisi fit dan sehat dalam menjalani rutinitas kerja Anda ya layangan ini merupakan rangkaian kegiatan K3 sebagai bahan ajar pada pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja di ketinggian layangan ini akan menginformasikan kepada Anda betapa pentingnya pemakaian alat pelindung diri atau APD dan pemahaman resiko bahaya dan penanganannya untuk keselamatan dan kesehatan kerja di ketinggian ikuti terus dan selamat menyaksikan salam K3 apakah Anda termasuk orang yang bekerja di ketinggian jika iya Anda termasuk orang dengan resiko tertinggi dan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak pada cenderita serius dan kematian adalah terjatuh dari ketinggian dan sebagian besar terjadi pada pekerja di bidang konstruksi selamat menikmati tahun 2007 Indonesia merupakan negara peringkat 2 setelah China pada kecelakaan yang berupa jatuh dari atas ketinggian dengan 7 kematian per hari bekerja di ketinggian merupakan merupakan suatu kegiatan dengan aktivitas kenyamanan kesehatan dan keamanan dalam bekerja dengan tingkat bahaya tinggi semisal pada pekerjaan penambangan bawah tanah pekerja bawah air pekerjaan di ketinggian dan pemadam kebakaran jaminan keselamatan kerja menjadi hak semua pekerja pekerja dengan pekerjaan tingkat bahaya tinggi keselamatan kerja sangat mutlak untuk melindungi dirinya dan juga aset produksi keselamatan kerja terjamin apabila pekerja melengkapi aktivitasnya dengan pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan kerja berdasarkan permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian pekerja pada ketinggian merupakan kegiatan atau aktivitas pekerja yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di atas permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan pada harta benda sebagai tindakan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan aman maka dari itu saat mengajukan izin kerja Anda harus mengertiakan pertama tipe peralatan yang biasa digunakan untuk mencapai tempat kerja yang tinggi kedua metode dan kelengkapan keselamatan dalam menggunakan peralatan tersebut selain itu bekerja di ketinggian menuntut berbagai persyaratan persyaratan pelaksanaan K3 pada ketinggian pertama perencanaan potensi bahaya dan resiko pekerjaan di ketinggian harus diperkirakan dua prosedur kerja seperti dijelaskan lebih lanjut bahaya dan dinilai resikonya tiga teknik pekerja aman keempat alat pelindung diri langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja A menyediakan peralatan kerja seperti pagar pembatas dan tali penyelamat B membatasi berat barang yang boleh dibawa tenaga kerja pada tubuhnya maksimum 5 kg dalam hal berat barang melebihi 5 kg harus dinaikkan atau diturunkan dengan sistem katrol memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera atau kematian beberapa pekerjaan yang termasuk pekerja di ketinggian diantaranya mendirikan scaffolding dengan ketinggian lebih dari 1,8 meter bekerja di atas atap bangunan bekerja di atas kontainer konstruksi baja bekerja di bibir galian pemasangan cladding dan roofing pekerjaan memasang mekanikal dan elektrikal beberapa peralatan bekerja di atas ketinggian yang harus digunakan adalah pertama sabuk dan tali keselamatan kedua helm keselamatan dengan catatan tali helm harus diikatkan kedagu ketiga sepatu keselamatan sementara itu terdapat juga APD tambahan yang penggunaannya menyesuaikan dan tergantung dari jenis pekerjaan dan kondisi lapangan meliputi A kacamata keselamatan B sarung tangan dan C masker prosedur pekerja pada ketinggian meliputi teknik dan cara perlindungan jatuh cara pengelolaan peralatan teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan pengamanan tempat kerja kesiap siagaan dan tanggap darurat bekerja di ketinggian juga berisiko terserang penyakit beberapa gangguan kesehatan yang memungkinkan terjadi ketika bekerja di atas ketinggian diantaranya hipoksia dikompresi bench chokes sinusitas klonik gangguan penglihatan barodontologia gangguan proses mental dan psikologi tidak hanya itu saja bekerja di ketinggian juga terdapat beberapa faktor-faktor yang berisiko seseorang terjatuh dari atas ketinggian seperti pada manusia kurang pengetahuan keahlian dan kemampuan terbatas kondisi tidak fit untuk bekerja kelelahan kebiasaan mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang benar serta berperilaku tidak aman pada lingkungan kondisi cuaca permukaan licin dan berserakan dan tidak bersih jenis pekerjaan yang berpindah-pindah kondisi peralatan dan penengkapan mekanik dan lain sebagainya faktor peralatan prosedur dan pengorganisasian peralatan penjaga serta penahan jatuh dan pendukung yang tidak sesuai standar dan kondisi tidak aman untuk digunakan kesalahan penggunaan alat ketidaksesuaian penggunaan alat dan tidak adanya prosedur baik SOP dan penilaian resiko resiko yang paling umum pada saat bekerja di ketinggian adalah jatuh atau terlepas dan terhempas dari ketinggian ke bawah dengan cepat baik masih dalam pergerakan turun atau bahkan sudah sampai ke tanah dari atas ketinggian atau tertimpa material dari atas ketinggian pada dasarnya hal ini dipengaruhi oleh berat pekerja jarak jatuh gaya gravitasi faktor kecepatan sistem seseorang ketika bekerja di atas ketinggian dinyatakan aman dari resiko bahaya jatuh asalkan tidak terhempas pada permukaan aturan normatif yang mendasar ini disebut dengan sistem penahan jatuh sistem kendali yang biasa digunakan seperti full body harness safety net dan catch platform dan perlu diperhatikan resiko lainnya dari sistem ini seperti efek ayun apabila pemilihan sport different pada anchorage pointnya tidak tepat seseorang sama sekali jangan sampai terjatuh dari ketinggian dan penanganannya pada saat jatuh itulah inti utama K3 pada ketinggian artinya sebelum pekerja tersebut mencapai ke titik jatuh maka pekerja tersebut sudah dicegah ini yang disebut sistem pencegah jatuh pencegahan jatuh tidak hanya mencegah kematian tetapi juga jika serius dari resiko jatuh dari atas ketinggian sistem penahan jatuh terdiri dari tiga komponen utama diantaranya adalah anchorage connector atau connector body wear atau alat yang dipakai di tubuh connecting device atau peralatan penghubung anchorage connector atau connector digunakan sebagai satu bagian dengan perangkat yang menghubungkan anchorage seperti cross arm start beam anchor deep wall dan hook anchor body wear body wear adalah alat yang dipakai atau digunakan untuk penangkapan jatuh peralatan penghubung sebuah peralatan atau perangkat yang digunakan untuk menghubungkan anchorage connector dengan body wear contohnya shock absorbing lanyak fall limiter self retracting lifeline rope grab dan lain sebagainya melalui video bahan ajar dengan tema pekerja di ketinggian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pedoman bagi para pekerja di ketinggian sehingga dampaknya mampu meminimalisir resiko bahaya dan kecelakaan pekerja di ketinggian bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat sejahtera bagi kita semua kita masuk ke sesi yang kedua kita membahas tentang alat pencegah dan penahan jatuh kolektif serta alat pembatas gerak karena kita berkerja di ketinggian tidak lepas dari yang namanya alat pencegah jatuh alat penahan jatuh itu baik tujuannya apa agar seorang tenaga kerja pada saat dia bekerja di ketinggian dia memahami apa sih alat penahan jatuh apa sih alat pencegah jatuh baik itu kolektif ataupun perorangan baik yang pertama adalah kita bicara tentang yang namanya perangkat pencegah jatuh ada yang kolektif ada yang perorangan yang kolektif atau yang digunakan secara bareng-bareng gitu ya yang kolektif itu bentuknya semacam top rail mid rail satu board dimana diacu di Permenakonur 9 tahun 2016 alat pencegah jatuh kolektif itu berbentuk dinding tembok batas pengaman pagat pengaman dimana tinggi dari pagat pengaman ini atau top rail ini adalah minimal 950 mili meter kata siapa pak kata Permenakonur 9 tahun 2016 kemudian celah pagarnya atau biasa disebut sebagai mid railnya adalah 470 mili meter itu maksimal jadi kalau top railnya minimal 950 jadi dia boleh kurang dari 950 ketika terpasang kurang dari 950 khawatirnya masih ada potensi orang itu terjatuh kemudian mid railnya atau celah pagarnya 470 dan harus disediakan yang namanya tubor karena apa? kita bekerja di tinggian ada dua hal yang harus kita pahami adalah bekerja di tinggian potensi bahayanya adalah kalau tidak orangnya yang jatuh orang yang akan kejatuhan maka dari itu pemasangan tubor ini berfungsi sebagai pada saat seorang tenaga kerja bekerja di atas kemudian orang tersebut menendang alat menendang material dengan tidak sengaja kemudian material itu terjatuh kalau tidak ada tubor khawatirnya material itu akan terjatuh ke bawah kemudian di bawah ada orang maka bisa menimpa orang yang di bawah maka dari itu pemasangan tubor itu adalah untuk mencegah supaya material itu tidak terjatuh atau tertahan oleh bagian tubornya nah itu pencegah jatuh jadi ini ketiga ini disebut sebagai pencegah jatuh jatuh kolektif nah setiap pencegah jatuh kolektif itu harus mampu menahan beban 0,9 kilo newton jadi kata permenaktur disitu dikatakan bahwasannya harus mampu menahan beban minimal 0,9 kilo newton kata siapa? kata permenaktur nomor 9 tahun 2016 kemudian kemudian alat pencegah jatuh yang perorangan artinya ada ada perorangan ada juga kolektif kalau yang perorangan yang biasa kita gunakan adalah yang namanya sabuk tubuh maka sabuk tubuh itu belum bisa dikatakan sebagai alat penahan jatuh sabuk tubuh masih dikatakan sebagai pencegah jatuh karena yang penahan jatuh itu ada double hook lanjat kemudian ada mobil coaster ada juga mechanical coaster jadi sabuk tubuh yang biasa kita gunakan full body harness yang kita gunakan itu adalah masih dikatakan atau masih dikategorikan sebagai alat pencegah jatuh perorangan kemudian yang kedua adalah alat pencegah jatuh perorangan satu lagi ada yang namanya walk positioning atau pemposisi kerja dimana fungsi dari walk positioning itu adalah untuk membuat kinerja kita pada saat kita bekerja di ketinggian itu lebih aman dan nyaman maka disebut sebagai pencegah jatuh perorangan nah setelah itu kita bicara tentang yang namanya perangkat penahan jatuh kolektif tadi kita sudah bicara tentang pencegah jatuh kolektif dan pencegah jatuh perorangan nah sekarang adalah kita bicara tentang perangkat penahan jatuh kolektif berbentuk apa biasanya penahan jatuh kolektif itu berbentuk bantalan kemudian ada jaring atau safety net kemudian dipasang pada angkur yang kuat dan harus mampu menahan beban minimal adalah 15 kN 15 kilo newton nah itu harus diujikan ya jadi kita tahu dari mana kapasitas 15 kilo newton permenakernya ada permenakernya tahun 2016 kemudian kapasitas biar kita tahu 15 kilo newton adalah kita harus melakukan yang namanya pengujian supaya apa dobe apa penahan jatuh kolektif ini digunakan pada saat ada orang terjatuh tertahan oleh safety net atau bantalan makanya kata permenakernya tersebut si penahan jatuh kolektif ini harus mampu nanuban minimal 15 kilo newton ya itu penjelasan tentang pencegah jatuh kolektif dan personal dan penahan jatuh kolektif yang sesuai dengan permenakernya tahun tahun 2016 saya Panita Hadjo tim dari Arai salam safety salam ketinggian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan nasukaswati channel guys hari ini saya mau ini share guys cara memakai body harness guys ini kayaknya ini baru pertama kali masangnya oke oh gitu mas ya gitu selamat menikmati 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 untuk dipakai karena ini masalah berhubungan dengan nyawa cara pertama untuk pakai harnes adalah masukkan ke tangan ya kencangkan di bagian dada pastikan bahwa kita memakai dengan cara yang terbaik pastikan setelah itu ke bagian kaki pastikan juga bahwa telah terpasang dengan baik satu lagi kaki yang sebelah kiri nah itu pastikan bahwa semuanya telah terpasang dengan baik untuk kelengkapannya kita perlukan lanyat bisa pakai singol atau double bagian singol ini lanyat singol terdiri dari satu karabiner dan satu hus besar untuk karabiner bisa dipakai langsung di ring dilanyat pastikan di kunci supaya kunci untuk itu kita bisa taruh di point access point di atas biasanya ini untuk kegunaannya di bagian konstruksi yang tidak berpindah-pindah atau dia pakai sling bagian sekian kalau yang buat double lanyat kita copot sekarang pakai yang double lanyat lanyat gambelannya terdiri dari karabiner perlengkapannya ada absorber dan dua hus besar untuk kemasaan karabiner langsung ke bulu di atas di belakang untuk double lanyat ini kegunaannya ketika dalam posisi bekerja kita dapat berpindah-pindah fungsi absorber adalah untuk menahan mereduksi gaya pada saat jatuh sehingga tidak fatal bagi pekerja gantinya model yang kedua terdiri dari tiga ring di belakang ini gunanya untuk menaruh single lanyat yang kedua posisinya di walk position ini dipinggang ini fungsinya digunakan pada walk position lanyat untuk menunjang posisi ya itu itu sebagai itu kan apa walk position ini sebenarnya sebagai pengganti safety belt karena sudah tidak aman cara pemakaiannya sama seperti yang tadi dari tangan dulu tangan tangan lebih baik ini tidak ada pastikan pakai dengan baik setelah itu dipinggang di bagian di bagian posisinya pakai senyaman mungkin setelah itu di pahak di bagian kaki setelah semuanya dipastikan setelah terpasang dengan baik dan merasa nyaman kita dapat menambahkan single lanyat atau lanyat bekerja pada ketinggian namanya helm safety helm climbing biasanya ini telah menggunakan standar EN 397 standar 824 setelah bahwa helm itu standar internasional helm ini terdiri dari bahannya ABS terus ada tempat buat headlamp ya ada tempat buat headlamp ada untuk pengetel kepala fast track dan terdapat susah di dalamnya susah ini dapat dicuci dicopot di dalamnya sampai jumpa di dalamnya dan di dalamnya sampai jumpa pulang sampai jumpa dan di pahak kita bisa sebut juga Siddharnas Pemunan dan Pemulihan dan Siddharnas Pemunan 505 dan semua terpasang dengan baik ya kita pasang levelannya bawa adik kemungkinan kita jatuhkan ini dengan kapi former sebagai reduksi gaya datuk nah kita pasang fokus di posisinya ini yang tadi sudah dilakukan ini adalah adjusternya dengan mengetahui tergunaan dari fungsi masing-masing farnes dan lainnya diharapkan lihat terus dapet memulai siapa ketahuan menyerahkan kecewaan padahal kerja para tubuh ya muter dit muter lagi oke oke selamat menikmati untuk simpul mati kita butuh dua ujung tali seperti ini kemudian langkah pertama untuk membuatnya ujung tali yang sebelah kanan kita taruh di atasnya ujung tali sebelah kiri selanjutnya kita lilitkan kemudian kita lilitkan kembali selanjutnya kita tarik nah ini adalah simpul mati ciri-cirinya adalah ketika simpul mati dua ruas tali yang keluar ini kanan dan kiri dia sejajar kemudian juga dia membentuk angka delapan kadang-kadang kita membuat simpul mati itu ada yang kurang benar yaitu biasanya kita membuatnya seperti ini nah ini adalah contoh simpul mati yang belum benar kenapa? karena dia dua ruas talinya tidak sejajar ada yang di bawah ada yang di atas nah ini ini adalah contoh simpul mati yang belum benar selanjutnya macam simpul yang kedua yaitu adalah simpul hidup kalau simpul hidup kita hanya butuh satu ruas tali kemudian langkah pertama untuk membuatnya yaitu kita buat seperti ini setelah itu kita ambil tali yang pendek ujung tali yang pendek dari atas kemudian kita tarik nah ini adalah simpul hidup ciri-cirinya adalah ketika ruas ujung tali yang pendek ini kita tarik dia bisa kendor kemudian kita balikkan lagi fungsinya adalah untuk memperbesar atau memperkecil simpul hidup nah seperti ini macam simpul yang ketiga yaitu adalah simpul jangkar caranya adalah kita buat seperti ini seperti gunting kemudian dari dua lubang ini kita pilih hanya salah satu nah ini adalah contoh simpul jangkar ciri-cirinya adalah dua ruas tali yang kita pegang ini dia sejajar maka ini bisa kita sebut simpul jangkar macam simpul yang keempat adalah simpul pangkal nah simpul pangkal ini adalah kebalikan dari simpul jangkar caranya adalah kita buat seperti ini kemudian kita buat lagi dua kali setelah itu lubang yang sebelah kiri kita taruh di atas lubang yang sebelah kanan kemudian kita masukkan jadi satu nah ini adalah contoh simpul pangkal ciri-cirinya adalah kalau simpul pangkal dua ruas talinya tidak sejajar jadi ada yang di atas ada yang di bawah contohnya seperti ini kalau dua ruas talinya keluarnya bersamaan atau sejajar maka dia jangkar tapi kalau pangkal di kebalikannya jadi satu ruas talinya ke atas satu ruas talinya ke bawah ini adalah simpul pangkal selanjutnya macam simpul yang terakhir yaitu simpul ujung tali fungsinya adalah kalau simpul ujung tali ketika ujung tali ini terurai maka kita bisa membuat ujung talinya ini diikat supaya tidak terurai lagi caranya adalah kita buat seperti ini kemudian kita buat lekukan disini kemudian kita lilitkan boleh dua sampai tiga kali ini contohnya hanya dua setelah itu kita ambil ujungnya dari atas kemudian kita tarik nah tarik sampai ujung ini adalah simpul ujung tali fungsinya adalah ketika ujung tali ini terurai kemudian kita buat simpul disini maka hasil urayan di ujung tali tersebut tidak akan sampai ke bawah demikian penjelasan 5 metam simpul dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati